Zaman udah canggih, hal seperti merubah gambar atau foto low resolution menjadi high resolution udah bukan hoaks lagi. AI atau deep troll, tak maksudnya deep learning, merupakan kecerdasan buatan yang semakin berkembang. Di video kali ini, gue akan merubah gambar atau foto low resolution yang full color menjadi high resolution menggunakan real ESR gun. Sebenernya ada banyak AI lainnya, tapi gue lebih sering menggunakan real ESR gun, karena dari segi pengembangannya menurut gue ini yang paling menarik. Untuk contoh, gue akan bikin dari beragam kategori. Kategori pertama ada gambar kartun, mulai dari gambar plus background yang berwarna. Lalu gambar dengan shading sederhana dan ada sedikit teksturnya, lalu gambar dengan hatching, lalu gambar yang semirealistis. Setelah gambar, kategori kedua adalah foto, seperti foto landscape, lalu foto bangunan, lalu foto ranting pohon. Kategori ketiga adalah grafik, seperti logo atau teks. Oke? Installation Oke, silahkan buka website github. Dengan meta pencariannya adalah real ESR gun, yang dihasilkan oleh Shintao. Atau lu bisa langsung klik link yang gue taruh di deskripsi. Setelah itu, lihat bahasa pemrogramannya. Yap, 100% menggunakan python, jadi langsung aja buka official web python. Arahkan ke tab download, karena gue menggunakan windows, jadi langsung aja gue klik tombol yang ini. Setelah itu, kembali ke github, lalu gue download aset file real ESR gunnya untuk windows. Execute file ini bekerja untuk VGA Intel, AMD, Nvidia. Dan pada video ini, gue akan coba tes di VGA jadul pertengahan lah, yaitu GTX 1050 Ti, yang sekarang gue udah colokkan di PC ini. Oke, setelah semua aset terdownload, install python terlebih dahulu. Setelah itu, pindahkan rship real ESR gun ke folder favorit lu. Biar lebih rapi aja, gue pindahkan ke nihil project, download real ESR gun, lalu paste. Nggak enak banget ya dengerin ya, enakan paste. Nah ya, paste. Setelah itu, klik kanan, extract here. Karena ini tutorial, gue akan bikin filenya lebih rapih. Gue bikin folder backup, terus akan gue pindahkan rship file real ESR gunnya. Lalu ketiga sampel yang diberikan oleh mereka ke folder backup. Dan gue akan sebunyikan aja keempat file berikut. Klik kanan, properties, hidden. Oke, sip persiapan udah selesai. Sekarang, tibalah saatnya. Sample pertama, gambar kartun yang penuh warna. Buat lu yang menginginkan catatan ini, sekaligus gambar atau foto low resolution dari gue, lu bisa mendownloadnya dari blog. Oke, filenya nanti tinggal lu ekstrak aja. Lalu paste di drive yang ada folder real ESR gun. Gun kayak anak kaskus. Cendol gun. Oke, pada address column, ketikkan cmd untuk menjalankan command prompt. Lalu ketikkan baris ini. Atau kopas baris ini. Dan paste ke cmd. Lalu edit bagian input dan masukkan nama sesuai gambar yang lu punya. Photo strip 01.jpg. Dan edit bagian output ketikkan nama hasil akhirnya. Photo strip 01.hd.bng. Oke, jadi keterangan barisnya adalah, pertama dia akan menjalankan executable file dari real ESR gun. Kedua, dia akan mengambil gambar untuk diperbaiki kualitasnya. Ketiga, dia akan mengeksplore gambar dengan nama dan format baru, yaitu .png. Kalau udah, tekan enter. Ya, dengan VGA ini pun ternyata prosesnya cukup cepat. Dan gak ada bunyi kipas VGA tuh yang bising. Sekarang bagaimanakah hasilnya? Dan, wow. Ini berfungsi dengan baik. Walau ada sedikit bagian yang cacat seperti pada bagian dagu. Hotline yang sedikit bergelombang pada kaki. Tapi ini sangat bisa dimaklumi. Dan sepertinya gak ada masalah untuk bagian backgroundnya ya. Gokil gak tuh? Tapi dude, untuk gambar kartun, lo bisa menambahkan skrip yang ini nih. Copy. Tekan atas untuk melakukan perintah yang sama dengan sebelumnya. Lalu outputnya gue beri nama foto01hd2.png. Lalu paste perintah baru. Hub. Strip N. Ini adalah untuk memberikan model parameter baru. Untuk gambar anim atau kartun, gunakan skrip model yang ini. Lalu tekan enter. Nah, inilah perbedaannya. Jika menggunakan model parameter anim, maka hasilnya akan lebih halus. Sebenarnya dia akan mengurangi noise atau tekstur. Dan meningkatkan outline menjadi lebih tegas. Sehingga bagian yang cacat pada gambar sebelumnya, sekarang bisa teratasi. Next, foto2. Kartun dengan shading dan sedikit tekstur. Tekan atas. Dan rename menjadi foto-strip02. Output menjadi foto-strip02hd. Sip. Enter. Bro, duduk. Dari gambar burik yang resolutionnya cuma 300px, jadi berkualitas jernih yang resolusinya di upscale 4 kali lipat menjadi 1200px. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau menggunakan model parameter anim, maka hasilnya akan halus dan menghapus noise atau tekstur. Kalau tanpa model parameter anim, maka akan terlihat kembali detail tipis dari tekstur, atau bahkan garis di sepatu. Hanya saja outline menjadi tidak tegas. Seperti yang lo bisa lihat sendiri pada kain merah yang terikat ini. Next, foto3. Kartun dengan hedging. Tekan atas, atas, dan rename menjadi foto-strip03. Output menjadi foto-strip03hd. Sip. Enter. Nah, pada gambar dengan hedging, sepertinya AI masih belum bisa melakukannya dengan maksimal. Tapi menurut gue, untuk gambar kartun ini, memang hasilnya lebih baik dengan model parameter anim, dibandingkan jika tidak menggunakannya. Next, foto4. Gambar semi-realistis. Nah, kalau untuk gambar yang semi-realistis ini, kira-kira gimana ya hasilnya? Gambar semi-realistis ini memiliki banyak warna, shading, cahaya gelap atau terang, serta tekstur. Oke, langsung aja. Tekan atas, atas, untuk percobaan pertama menggunakan model parameter anim, dan rename menjadi foto-strip04. Output menjadi foto-strip04hd. Sip, enter. Oke, abaikan dulu untuk figur manusia, karena real AS Argan ini belum mampu untuk meningkatkan hal itu. Yang menjadi fokus pertama gue disini pada biri-birinya. Gambar dengan model parameter anim, tidak ada detail bulunya, alias mulus abis. Gambar tanpa model parameter anim, hasilnya lebih baik. Dan lihat, detail bulunya pun buat quality banget. Tinggal dikasih nomor tuh buat kurban. Monyet yang bergantungan ini juga lebih bagus hasilnya yang tanpa model parameter anim ya. Tuh, untuk daunnya juga, pohonnya juga, detail air sungai, angsa, dan the daunernya di pohon ini juga lebih artistik. Kalau yang model parameter anim, dia memang akan menghaluskan segala aspek. Jadi kesimpulannya, untuk gambar semi-realistis, gue lebih merekomendasikan untuk menggunakan script yang tanpa model parameter anim. Oke, gambar udah sekarang bagaimana jika foto? Oke, foto pertama adalah foto landscape, patung emut batu. Tekan atas, dan rename menjadi foto strip 05, output menjadi foto strip 05 HD. Nah, untuk foto, jangan lu gunain model parameter anim ya, ngaco yang ada hasilnya. Oke, sip, enter. Nah, mantap hasilnya nih. Detail batunya dapet banget, gak ada pixelate lagi. Background tembingnya juga gila detailnya. Aslinya apa, cok? Kotak-kotak semua. Tapi AI-nya mampu menggambarkan detailnya. Nah, bagian jidat patungnya juga nih. Keren, keren, keren. Pebatuan dan besi merah, beh, mantap, mantap. Oke, foto berikutnya. Yaitu foto bangunan. Tekan atas, lalu rename foto strip 06, output foto strip 06 HD, dan tekan enter. Beg, belum perhatiin tuh deh. Ini foto burik yang detailnya gak tau seperti apa. Tapi dengan cerdasnya AI, detail bangunan ini diberikan batu batak. Dan untuk komposisi warnanya juga indah banget sih ini. Tuh, bagian atasnya, burung yang sedang terbang, bangunan tiga jendela, rumah-rumah susun, bangunan yang ada tulisan apa ini? RKO. Wah, Randy Orton. Oke, lanjut foto berikutnya. Adalah ranting pohon. Atau sebut aja ranting burik. Kira-kira mampu gak nih, duda? Gambar begini banget soalnya. Burik. Tekan atas, lalu rename foto strip 07, output foto strip 07 HD, dan tekan enter. Tuh, masa iya gue bohong? Jangan ada yang bilang. Next, sekarang AI-nya mampu gak nih ngebaca tulisan-tulisan burik. Oke, disini udah ada foto barrel Jack Daniels. Langsung aja tekan atas, lalu rename foto strip 08, output foto strip 08 HD, dan tekan enter. Oke, tanpa banyak kata, dia mampu. Walau masih ada bagian blur di area ini. Dan huruf B menjadi N, N-rat. Tapi ini oke. Kalau gitu lanjut ke foto terakhir. Langsung aja tekan atas, lalu rename foto strip 09, output foto strip 09 HD, dan tekan enter. Wadawadawadaw, ini alik sih. Detail papan besi berkaratnya, font-fontnya juga menjadi kereng semua. Walau ada sedikit bagian cacat pada huruf O dan N. Welcome to Raccoon City. Enjoy your stay. Home of Umbrella. Tapi dicoret sama para warga yang tinggal di sana jadi fuck Umbrella. Ini merupakan perusahaan farmasi kejam yang ada di kota Raccoon. Loh loh loh, kok jadi alur film? Bang, gue capek nih ngetik scriptnya satu per satu. Bisa sekaligus gak bang? Oke, next. Cara untuk memperbaiki kualitas gambar atau foto sekaligus. Itu mudah. Cukup bikin folder baru di lokasi yang sama dengan folder real.esr gunnya. Contoh, gue bikin folder dengan nama low res. Lalu outputnya, gue bikin folder dengan nama high res. Sekarang untuk contoh gambar aja ya. Gue pindahkan gambar-gambar ke folder low res. Sekarang kembali ke command prompt. Buka catatan tutorial. Perhatikan poin nomor 4. Pada input, lo hanya perlu menuliskan nama foldernya. Begitupun pada output. Atau lo bisa kopas baris ini untuk defaultnya. Atau lo bisa kopas baris ini untuk memperbaiki kualitas gambar dengan model parameter anime. Oke, paste. Dan enter. Jadi dah. Sekedar informasi, sayangnya real.esr gun ini belum mendukung untuk meng-enhance foto seperti figur atau wajah manusia. Maka opsi lainnya untuk kasus tersebut adalah... Oke, thank you. Kemarin ada Saweria dari Luigi. Ditunggu konten selanjutnya bang. Maaf kalau cuma ngasih segini. Semangat terus. Wadaw. Nominal bukan tolak ukur, dude. Berapapun itu, apapun itu. Yang penting segala bentuk support selalu gue hargai, kok. Oke? Jadi santuy aja. Makasih loh Sawerianya. Pasti semangat, dude. Soalnya lo lupa ada juga sering diskusi, curhat, ngelawak, dan support di kolom komentar. Apalagi ditambah... Ayang juga masih semangat. Oh, mantap. Sip, sekian monitor ke-56 ini tentang merubah gambar atau foto low resolution menjadi high resolution. Jika menurut lo video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan kalau lo punya karya visual di Instagram, silakan boleh tag akun nihilproject. Ntar gue masukin ke dalam sorotan. Klik follow tuh sekalian. Nggak juga nggak apa-apa. Oke, dude. Gue EGA. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayu. AI atau Deep Drone Take a fucking hit!